Seorang ibu rumah tangga, Budiati ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di perumahan Gria Pesona II, Dukuh Ngipik, Desa Kutoharjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu, 14 Juni 2023. Saat itu posisi jasad Budiati tengah memeluk bayinya yang belum genap berusia satu bulan. Selain mempunyai bayi, Budiati juga mempunyai dua anak lainnya yang berusia 2 dan 4 tahun. Saat ditemukan warga, kedua anak tersebut memeluk jasad B dari belakang. Polisi pun sudah menangkap suami siri Budiati yang bernama Mas Huri. Mas Huri mengakui bahwa dirinya telah menganiaya istrinya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno G. Sukahar mengatakan, motif Mas Huri kerap kali menghajar istri sirinya lantaran curiga ada pria idaman lain. Terakhir kali, keduanya cekcok setelah Mas Huri tidak diperbolehkan memegang dan mengecek ponsel korban. Puncaknya pada Jumat, 9 Juni 2023, keduanya bertengkar hebat di rumah hingga berujung penganiayaan. Kemudian pada Minggu, 11 Juni 2023, Mas Huri pergi meninggalkan rumah. Kembalinya pada Rabu, 14 Juni 2023, malam, dan korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Menurut Onkoseno, korban tidak langsung meninggal usai mengalami penganiayaan oleh suami sirinya tersebut. Ayah korban, Gunadi bercerita, yang pertama kali menemukan anaknya adalah ketua RT setempat. Gunadi menuturkan, ia mengetahui anaknya dianiaya oleh Mas Huri dengan cara dipukuli pada Jumat, 9 Juni 2023. Hal itu karena sehari setelahnya ia datang ke rumah Budiati dan sempat melihat anaknya menangis kesakitan.